Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Satu, disegani oleh orang lain Kalau orang melihat sahabat, orang tersebut merasa malu Orang tersebut akan segan Siapapun orang itu kalau melihat sahabat akan segan dan malu Kemudian yang kedua Menundukkan musuh Membungkamkan musuh Bila sahabat punya musuh Kemudian musuh tersebut niat jahat saat melihat sahabat Maka dia akan malu, segan, tunduk dan tidak bisa berbicara apa-apa Sehingga niat jeleknya dihapus dengan berokahnya amalan ini Atau ketika di jalan Atau dimanalah sahabat ketika itu sendirian Kemudian ada perampok, begal atau yang lain Yang membahayakan kepada sahabat Insya Allah semuanya akan jadi tunduk dan takut sahabat Maka jangan sia-siakan amalan ini Karena khasiatnya luar biasa Insya Allah Kemudian khasiat yang ketiga Penolak santet Atau gangguan-gangguan ilmu hitam yang menyerang pada badan sahabat Amalan ini akan menjadi asmak kurum Yang sangat tebal hingga santet seperti apapun Tidak mampu untuk menembusnya Bila sahabat ngamalkan amalan ini Tiga khasiat tersebut selalu melekat di badan sahabat Insya Allah Dengan sahabat yakin Insya Allah Allah akan memberikan tiga khasiat tersebut Semua amalan itu butuh keyakinan Dan kita kalau sudah yakin Allah akan memberikan apa yang diyakini oleh sahabat Insya Allah Cara ngamalkan amalan ini gampang sahabat Cuman hari pertama ngamalkan agak sulit Karena masih butuh puasa Dan tidak tidur di malam hari Mulai dari buka puasa sampai terbitnya matahari Sahabat nanti bisa istirahat atau tidur siang hari Untuk menabung biar tidak ngantuk di malam harinya Untuk satu malam ini saja Di malam pertama ngamalkan amalan ini Di malam pertama sahabat terserah Mau kemana ngopi sambil merokok Atau ngobrol sama teman-teman Terserah intinya tidak tidur malam Karena saat malam itulah Syarat cuman tidak boleh tidur Tanpa membaca amalannya Baru nanti saat masuk waktu subuh Sahabat sholat subuh dulu Setelah itu baru sahabat membaca amalan ini Bismillahirrahmanirrahim Lekad jahakum rasulun min anfusikum azizun Alayhi ma anittum harisun Alayhi ma anittum harisun Alaykum bilmu'minin ra'ufur rahim Fa'in tawallawfakul hasbiallahu La ilaha illahu Alayhi tawakkaltu Wa huwa rabbul arushil azim Kami ulangi sahabat Bismillahirrahmanirrahim Lekad jahakum rasulun min anfusikum azizun Alayhi ma anittum harisun Harisun alaykum bilmu'minin ra'ufu rahim Fa'in tawallawfakul hasbiallahu La ilaha illahu Alayhi tawakkaltu Wa huwa rabbul arushil azim Bismillahirrahmanirrahim La qad jahakum rasulun min anfusikum azizun Alayhi ma anittum harisun Alayhi ma anittum harisun Alaykum bilmu'minin ra'ufu rahim Fa'in tawallawfakul hasbiallahu La ilaha illahu Alayhi tawakkaltu Wa huwa rabbul arushil azim Dibaca sampai terbitnya matahari Mulai dari setelah sholat subuh Dibaca sampai terbitnya matahari Jadi tidak ada batasan Dibaca berapa kali tidak ada Pokoknya dibaca mulai dari selesai sholat subuh Sampai terbitnya matahari Mulailah ngamalkan amalan ini Dari tanggal kelahiran sahabat Tapi penanggalan yang hijriyah Sahabat bisa cari di google Caranya tolong diperhatikan video kali ini Bismillahirrahmanirrahim Oke sahabat kami langsung memberikan contoh Bagaimana mencari tanggal kelahiran kita Menurut penanggalan hijriyah Pertama-tama kita klik tulis Sementara tanggal kelahiran saya Yaitu 3 Januari 1995 Kita klik 3 Langsung ada sahabat Kemudian di atas Setelah menulis 3 Januari 1995 Di belakangnya tulis Waton Seperti ini sahabat Ini contoh sahabat ya 3 Januari 1995 Ini tanggal kelahiran saya Kan kita ingin mencari penanggalan hijriyahnya Tanggal berapa Tepat hari apa Maka ditulis di belakangnya Waton Kemudian masuk sahabat Paling atas sudah Langsung ditekan Maka kita langsung ke bawah Disini sudah ada Saya lahir Kalau menurut masehinya 3 Januari 1995 Yaitu tepat hari Selasa Kemudian tanggal jawanya Satu ruah 1927 Tepat hari Selasa juga Pahing Yang dicari adalah Tanggal hijriyahnya Yaitu adalah Yang paling bawah Tanggal hijriyahnya Tepat Satu Sa'ban 14 15 Seperti itu sahabat Setelah sahabat lulus Atau sukses Di hari pembukaan Atau pengaktifan Amalan ini Baru sahabat cukup Membaca amalan ini Setiap harinya Selesai sholat fardu Satu kali saja Insya Allah Tiga khasiat Dari amalan ini Akan sahabat Kuasai Dan melekat Di diri sahabat Semoga Amalan ini Menjadi ilmu Yang bermanfaat Barukah Kepada sahabat Kurang lebihnya Kami mohon maaf Semoga kita bisa Berjumpa kembali Di video selanjutnya Terus ikuti kami Di channel Doa Barukah Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa kembali Tiga khas зачang Sepanj